Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semoga anak-anak ustazah semua dalam kondisi sehat ya Alhamdulillah hari ini ustazah kembali hadir Bersama anak-anak ustazah untuk belajar tematik Masih ingat kan? Dengan siapa? Ustazah Hepta Baik teman-teman hari ini kita masih belajar Buku tema 3 kegiatanku Sub tema 2 kegiatan di siang hari Oke teman-teman hari ini kita akan mempelajari 2 hal ya Yang pertama adalah mengenal gerak anggota tubuh Yakni melakukan gerak tubuh mengikuti pohon ditiup angin Kemudian yang kedua Berlatih menendang bola Nah anak-anak ustazah sudah siapkan untuk belajar Yuk kita simak pembelajaran berikut ini Kita akan masuki pembelajaran pertama Mengenal gerak anggota tubuh Yaitu melakukan gerak tubuh mengikuti pohon ditiup angin Nah teman-teman Coba teman-teman perhatikan Ketika sedang berjalan di pinggir jalan Lihatlah pohon-pohon yang ada di sekitar anak-anak ustazah Apa ya yang terjadi dengan pohon tersebut? Nah pada siang hari Sering tertiup angin yang lembut atau cepat Karenanya banyak pohon yang bergoyang Dan daunnya melambai-lambai Gerakannya kadang-kadang lambat Dan kadang-kadang juga cepat ya Anak-anak ustazah Sesuai dengan kecepatan angin yang meniup pohon itu Nah kalau diperhatikan lama-lama Pohon itu seperti menari-nari ya Nah anak-anak ustazah Dapat melakukan gerak tarih Dengan meniru gerakan pohon tertiup angin Nah sekarang anak-anak ustazah Perhatikan gambar yang ada di video ini Nah seperti ditiup angin ya Gerakannya melambai ke kanan dan ke kiri Nanti anak-anak ustazah Bisa mencobanya di rumah ya Gerakannya Meliup ke kanan dan ke kiri Seperti pohon ditiup angin Oke teman-teman Kita masuki pembelajaran kedua Yakni berlatih menandang bola Nah anak-anak ustazah pasti suka ya Kalau bermain bola Terutama yang laki-laki nih Pasti setiap hari Senang bermain bola bersama teman-teman kan Nah anak-anak ustazah Tahu tidak ya Menandang bola itu Ternyata ada dua macam caranya Yang pertama adalah Tendangan kura-kura kaki Seperti apa ya Tendangan kura-kura kaki Tendangan kura-kura kaki itu adalah Tendangan bola menggunakan bagian atas Atau punggung kaki Kemudian yang kedua itu adalah Tendangan bagian dalam kaki Tendangan bagian dalam kaki Itu menggunakan bagian dalam kaki kita Supaya anak-anak ustazah lebih jelas Silahkan lihat gambar berikut ini Nah Di situ Terlihat ya Anak-anak ustazah Gambar yang pertama Itu adalah Gambar Tendangan kura-kura kaki Menggunakan Bagian Atas Atau punggung kaki Sedangkan Gambar di sebelahnya Itu adalah Tendangan Bagian dalam kaki Yakni Ini kita sudah belajar Tentang gerak anggota tubuh Dan menendang bola ya Subhanallah Ternyata Kita Kita Senantiasa Diperintahkan Diperintahkan Untuk menjaga kesehatan tubuh kita Nah menendang bola adalah salah satu jenis olahraga Yang bisa membuat kita lebih sehat dan lebih kuat Ternyata Ternyata Di dalam agama kita Islam Menganjurkan sekali kepada kita Agar menjaga kesehatan dan kebukaran tubuh kita Dalam hadis rasulullah dikatakan bahwa Muslim yang kuat Lebih dicintai Allah Dibandingkan muslim yang lemah Nah anak-anak ustazah Tentu mau ya Menjadi muslim yang dicintai Allah Kalau kita mau menjadi muslim yang dicintai Allah Maka kita harus menjadi muslim yang sehat dan kuat Semoga anak-anak ustazah Bisa menjalankan olahraga dalam kehidupan sehari-hari ya Baik teman-teman Demikian pembelajaran kita hari ini Kita tutup dengan lafaz hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton